Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL mengalami erupsi yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal. Erupsi tersebut juga menyebabkan dua kecamatan terpantau gelap gulita di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Gunung api tertinggi di Jawa Timur itu mengeluarkan asap pekat berwarna abu-abu berukuran besar. Sebelumnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan guguran lava pijar sebanyak 13 kali dalam rentang 24 jam. Pada hari Kamis 2 Desember 2021 pagi, dari sungai Besuk Kobokan, desa Supiturang, Gunung Semeru terlihat jelas mengalirkan lava pijar dari puncaknya. Runcuran lava pijar tercatat terjadi terus-menerus selama semalam. Warga juga mengaku sering mendengar suara gemuruh dari puncak Gunung Semeru. Kini status Gunung Semeru berada di level 2 atau waspada. Gunung Semeru juga tercatat mengeluarkan awan panas sejauh 1 km pada Rabu 1 Desember 2021. Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abnul Mohari, mengatakan aktivitas vulkanologi Gunung Semeru terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Warga yang berada di sekitar aliran guguran awan panas diminta untuk segera mengevakuasi diri. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Andiani, pada Sabtu 4 Desember 2021 mengatakan saat kejadian secara visual di sekitar ancurah Kobokan, Lumajang, gelap tertutup kabut. Awan panas guguran Gunung Semeru mengarah ke sungai Kobokan. Andiani menuturkan jarak luncur guguran awan panas dari puncak Mahameru hingga ke lering gunung sekitar 11 km. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.